Intro Bersama kita bangkit Paling ada bahaya lagi umat Islam itu adalah sekarang adalah Mau disemarakkannya paham syiah Ini sangat berbahaya Karena syiah itu menghalalkan mut'ah ya Dan mengatakan sahabat itu memberontak kepada ahli baik dan seterusnya Tidak sah kepemimpinannya Abu Bakar Umar Usman Ini sangat berbahaya sekali Merusak tatanan Merusak mainstream Akhirnya kita Tidak mencintai Islam itu sendiri Lama-lama Suudhon terus Seolah-olah Nabi tidak berhasil Punya murid-murid Ini sangat berbahaya Ini adalah khas hutan dari Persia Habib Noval Asegaf menyentil Ketua Cyber Indonesia Muanas Alaidit Yang memamerkan kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama NU di media sosial Habib Noval bilang Seolah kartu anggota NU itu sebagai bukti akidah yang lurus Baru tahu saya Kartu NU bisa buat bukti akidah Bagi yang punya Jangan lupa kalau mati di bawah ya Sindir Habib Noval di Twitternya Ad Noval Asegaf Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 Adapun Muanas Alaidit Mengunggah kartu anggota NU di akun Twitternya Untuk menjawab tuduhan dari Habib Abu Bakar Asegaf Yang menudingnya sebagai penganut syiah Jadi kalau sudah punya kartu anggota NU Bukan syiah Serius nanya Karena pernyataan ini akan membuat orang membongkar satu persatu dalam NU Yang sebelumnya tidak dipikirin Ujar Habib Noval Muanas juga mengancam mempolisikan Habib Abu Bakar Asegaf Karena menuduhnya syiah Terkait itu Habib Noval kembali menyindir Muanas Alaidit Habib Abu Bakar Asegaf itu dulu pengurus resmi di NU Jatim Biarpun sudah memundurkan diri Tapi beliau tetap bagian dari NU Ini ada anggota baru netes Mau melaporkan beliau pamer kartu anggota Kata Habib Noval Kita baru paham Kenapa orang-orang bukan as wajah Pada punya kartu anggota NU Ternyata buat tameng Sejak kapan NU jadi penentu akidah seseorang Sambungnya Secara ruh dirimu akan lepas daripada jasad Akan kembali butuh kepada Allah Setelah ruhmu menemukan bersih Baru akan menyatu kepada yang maha bersih Tanpa kebersihan Tidak akan bisa menyatu suatu ruh yang maha bersih Ingat Ruh itu suci Setelah jasad yang banyak mengotori Kadangkala bertolak belakang Jasad ini kadang melakukan ke Kemaksiatan yang banyak Setelah ruh yang bersih Dikotori karena jasad dirimu bukan jadikan masjid Kamu akan kotor Ruh itu akan kembali kepada Allah Tetapi jasad itu akan kemana-mana Ini Ini yang jadi Tidak akan bisa menyatu kepada Allah Kamu yang bersih Ketemu yang maha bersih Itu baru betul kategori menyatu Tanpa kebersihan Tidak akan bisa menyatu Inilah satu kebersihan Yang harus kita betul-betul jaga Yang sejaga-jaganya Karena Yang bisa menjaga kebersihannya Doanya sudah pasti Dini jawa Seluruhnya pasti Dimudahkan Segala lancar Langkah apapun dimudahkan Jadi ingat Kebersihan itu yang utama Karena kebersihan lambang daripada Keimanan kita Paham belum Ini kegerasan Paham Benar Oke Tulis lagi Hadis Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang dibukarkan oleh Alimam Mughal Dalih Rasulullah Akashiru 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 Bikawli Akashiru Bikawli La ilaha La ilaha Illallah Akashiru Bikawli La ilaha La ilaha Hyattar Yakulu Bimadnun includes Med 나� Majnun itu gila Artinya Ini kata hadis Rasulullah Yang dibukakan oleh Al-Iman Berbanyaklah mengatakan Artinya Berbanyaklah mengatakan La ilaha illallah La ilaha illallah Meskipun mereka Berkata orang gila Berbanyaklah mengatakan La ilaha illallah Meskipun mereka Mengatakan atau berkata Orang gila Berbanyaklah mengatakan La ilaha illallah Meskipun mereka Atau berkata orang gila Atau mengatakan orang gila Kategori Menterbanyak mengatakan La ilaha illallah Kamu tahu cinta Cinta Kamu merasakan cinta Kita dengan pasangan dulu Gila gak kita Cinta Dengan manusia Sama manusia kita gila Dengan cinta Yang lupa segala urusan Contoh Kita lagi Gila cinta kepada Seseorang Apapun yang ada di dalam diri kita Kita serahkan Mau kemana kita ajak Itu cinta Kategori cinta Nah bagaimana kita cinta kepada Allah Jadikan kita seperti mabuk Cinta yang betul-betul mabuk Gila Yang betul-betul Gila Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti seluruhnya Kita serahkan diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa pambri Bagaimana kita cinta Kepada seseorang Tapi kalau kita cinta Masih ada Hitung-hitungan Penjawaban Hitung-hitungan Pasti akan mendapat Suatu jawaban Yang hitung-hitungan juga Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada saat kita tidak ada Hitung-hitungan kepada Allah Dan betul-betul mabuk cinta Kita akan Mendapatkan Yang betul-betul Cinta kita Bukan ditolak Sayang kita Tidak akan ditolak Seperti itu Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau suka Seseorang yang kita cintai Tanpa pambri Tidak akan Seorang itu Menelak cinta kita Nah seperti itu Antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Baiklah kita cinta Kepada Allah Betul-betul Gilah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mabuk Kita betul-betul mabuk Tidak menikirkan Apapun Itulah kategori Cinta Yang betul-betul Mabuk Dengan cinta Tau kan Berita Allah Bagaimana kita lakukan Tidak pernah Hentinya kita ingat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang betul-betul Kita mengabdi Kepada Allah Kalau kita Sebagaimana Hamba Yang harus Berhak Menyembah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan betul-betul Takbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kata-kata Mabuk Cinta Melakukan Satu Betul-betul Jauh diperolongan Melakukannya Perintah-perintah Seperti itu Mabuk Cinta Melutakan Sekali urusan Habuk Itulah Mabuk Cinta Paham Kepada orang-orang Yang belum sampai Mencapai tingkat Perasaan Yang demikian Mabuk Cinta Jangan coba-coba Untuk meninur Kata Atau dengan mudah Membuat kata-kata Yang serupa lain Atau terjatuh Dalam Al-Quran Memang bahaya Tanpa mencapai Tingkatan Perasaan Atau Kesadaran diri Kita Salah-salah Kita akan Serupa Seperti Uang yang kubur Tentang cinta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada uang Kadang-kadang Cintanya Lebih-lebih Gilau Tapi Kalau kita Gilau Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan Allah akan Menggilaukan Kita Karena kita Cinta Yang betul Ada Ada Cinta Kelapa Ini cerita Cinta Keseorang Yang akan Menjadikan Uang Cinta Uang Itu Apa-apa Kita Kelak Labang Selamat Selamat